Dinas Pol PP Kabupaten Lebong sedang menunggu surat resmi dari Bawaslu atau KPU terkait mengenai rencana kegiatan penertiban alat peraga sosial APS dan alat peraga kompanye atau APK dari seluruh paslon pilkada serentak tahun 2020. Sejauh ini, dari hasil pengamatan Dinas Pol PP di lapangan, memang adanya beberapa APS atau APK dari seluruh paslon, tidak sesuai dengan ketentuan yang dipasang di beberapa zona sebelumnya sudah dilarang. Pada presidennya kami serpa PP ini kan tugasnya eksekutor. Kami masih menunggu surat resmi dari Bawaslu maupun dari KPU tentang APK-APK yang harus kami tertibkan. Karena kami melaksanakan tugas tersebut berdasarkan surat dari mereka yang dianggap tidak memenuhi syarat atau melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Sementara itu, surat resmi tentang penertiban telah disiapkan. Namun, pihak Bawaslu masih menunggu sikap dari semua partai maupun paslon untuk mencabut atau membersihkan hal itu terlebih dahulu. Jika memang terindikasi tidak disiplin, maka secepatnya surat akan diserahkan ke pihak Dinas Pol PP. Keputinasi kami kemarin bahwa surat mereka sudah siap untuk ada titik-titik. Namun hal ini mereka masih memunggu sikap istilahnya dari para partai maupun dari pasangan calon untuk mencabut atau membersihkan hal itu terlebih dahulu. Kalau memang mereka mengabaikan, maka surat itu mungkin akan segera mereka berkirim ke Satpol PP. Dari Tubi, Rega Saputra Lebong TV melaporkan.